Review saja kembali lagi Kali ini saya mau Review sedikit Tentang STX Max Commander Ya seperti ini Ini adalah mungkin STX Terbaik saat ini ya mungkin Soalnya saya enggak Untuk very simple maksudnya Bukan connect Bukan lainnya Setelah Menurutku Masih terbaik Seti ini Tapi Menurutku ya Minusnya Banyak Tapi Plusnya juga ada Yang didapat Seti ini ya dan Dan Beberapa part tangan Ini Senjata Seperti ini Saya lepas satu satu nanti Senjatanya Biasa panjang Biasanya panjang Dan Saya akan Minusnya Minusnya Sebenarnya Minusnya Di Ini Karena Kenapa? Karena ini Termasuk tipis banget ya Plastik Ini ya terutama ini Ini plastik banget Tipisnya Dan kelemahan kedua adalah ini 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 Kenapa tidak Dari die case Atau dari besi Ini kalau ditarik Apa ya Cabut pasang Cabut pasang Dia Akan patah Saya dua kali Sudah punya kayak gini Ini patah Caranya sih gampang Pakai lem tembak Atau di Alteco Saya sarankan Dilem tembak aja Karena Nanti perbaikinnya Lebih mudah Dan Agak susah Soalnya ini Ininya sih lumayan Cuma plastik Disininya Ini plastik banget Jadi Saya tunjukkan Ini plastiknya Plastik banget Memang plastiknya tipis Jadi plastik banget Enggak 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 Apa ya Plastiknya enggak tebel Tapi kalau ditanya Ini Ya bagus banget Jadi hati-hati Kalau yang punya Terutama bebeknya Ini ya Terutama bebeknya Ini hati-hati Ini karena tipis Dan ini Ini gak terlalu Ini kuat Ininya kuat Untuk penahan Cuma Ininya Sangat rawan Patah 2 kali ya Ingat 2 kali tempatnya patah Seperti ini Seperti ini Detail Oke banget Ini senjatanya Disini Kampak Bisa jadi Pistol Ini Jadi pistol Ya Ini Ini Keren banget Artikulasinya Beberapa gaya Modnya dapat semua Seperti Captain Gundam Ya Minusnya disitu Kalau Captain Gundam Bebeknya Kuat Plastik bebeknya Itu kuat Lalu ini Ini bisa dilepas Lepasnya ini dulu Ini ya Ini dulu Dilepas Dari sini Terus tokennya Nah ini Ini tokennya Dan ini mukanya Keren banget Ini Minta lepas juga bisa Helmnya Matanya 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 seperti ini Bisa pakai mata Kapten Gundam Soalnya saya beli Enggak dapat Apa Enggak dapat Matanya Jadi bisa pakai Kapten Gundam matanya Bisa kiri kanan Kayak Zaku Ya Ini solid badannya Baik ini juga sering copot Kadang-kadang ya Enggak pasti Enggak kayak Kapten Gundam Katakan gandongan depan sini Sekirin copot Plastiknya tipis Bedanya itu Plastik tipis Bagian depan sini Tapi lainnya solid Kalau ini Ini solid Badannya cuma bebeknya Seperti ini Seperti ini 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 Kurang solid Ini juga Ini plastik agak debel Ini plastik debel Yang ininya Enggak terlalu Kalau ini Sangat tipis Untuk harga relatif Untuk harga relatif Bisa di cek Di toko kesayangan Daripada beli SD Gundam yang limited biasa Saya sarankan beli SD 8 Memang harganya tahu saya Lebih mahal Ini pasang seperti ini Keren banget Ini Dan untuk belakangnya Saya pakai gini Aja Jadi belakangnya Sering patah hati-hati ini ya Agak pelan-pelan Karena memang Super keberawan Ya kan Ini Dia coba Menariknya memang Ya bisa sih Nah ini bisa Cuma yang tetapi ini Aku enggak sukanya Ini rawan Dan saya pakai ini dulu aja lah Kita cepetkan dulu aja Ya tahu bentuk keduanya Bentuk lainnya Bentuk keduanya Bentuk keduanya Bentuk ini Bentuk keduanya Ya Bentuk keduanya Jadi ini Ini untuk ekor Ini nah kira-kira seperti ini untuk stand saya pakai ini aja biar cepat daripada saya nyari stand nya saya mulai lagi seti ini yang saya baca seti ini seti ini seti ini seti ini seti ini dan perbandingannya seti ini seti ini seti ini seti ini oke ini wajib dibeli sebelum itu saya mau pakai ini aja seperti ini ini diorama bentar ini karena ini karena ini memang refleks seperti ini menunjukkan saja hari ini jatuh sering jatuh oke oke seperti ini kekuatan kekuatan saya memang belum menjadi 100% mau tak perbaiki lagi tapi menurut itu sudah bagus bagus banget tidak lama untuk dipasang dimana aja masih bisa diatas juga kuat walaupun tekes kekuatan terofonnya kuat nahan juga bisa seperti ini 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 baginya pas ukurannya pas tinggal di buat lebih menarik lagi oke paling sampai disini reviewnya terima kasih yang sudah nonton sampai ketemu di revie selanjutnya thank you ini revie paling cepat karena memang barangnya bagus dan minusnya di backpack tadi kurang suka saya bagikan backpacknya paling gak ada yang lain lagi thank you